Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Sochef, Hey Men Can Cook. Stroberi tamplin cookies adalah salah satu kue kering modern yang enikmat untuk menemani hari raya. Gerihnya butter berpadu dengan asam manis stroberi dan asin serta ranyanya keju panggang benar-benar yummy deh. Tapi bagi kalian yang tidak terlalu suka selai stroberi, bisa mengganti varian selai lainnya sesuai selera. Seperti selai coklat, nanas, atau blueberry. Dan sesuai namanya tamplin, saat membuatnya kalian harus bikin lubang di tengah kue kering menggunakan ibu jari kalian. Unik banget kan? Terima kasih telah menonton! Siapkan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama, 500 gram terigu protein rendah. Kemudian 100 gram maizena. 50 gram susu bubuk. 100 gram gula halus. 400 gram margarin. 4 buah kuning telurnya saja ya guys. 1 sendok teh vanilla essence. Setengah sendok teh baking powder. Kemudian putih telur secukupnya. Keju sedar parut secukupnya. Dan 200 gram selai stroberi. Pertama-tama campurkan margarin dan gula halus. Kemudian kocok menggunakan mixer selama 5 menit atau hingga adonan merata. Kemudian tambahkan kuning telur sedikit demi sedikit. Dan kocok kembali hingga rata. Setelah adonan tercampur rata. Matikan mixer. Kemudian masukkan baking powder. Suse bubuk. Dan aduk hingga rata dengan menggunakan spatula. Kemudian tambahkan maizena. Dan aduk kembali hingga rata. Setelah itu masukkan terigu secara bertahap dengan diayak menggunakan seringan halus. Aduk kembali hingga rata. Lakukan terus hal yang sama hingga terigu habis ya guys. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanilla essence. Dan aduk kembali hingga rata. Setelah itu istirahatkan selama kurang lebih 60 menit dalam chiller atau lemari ese guys. It is time for shaping guys. Pertama-tama ambil kurang lebih 1 sendok teh adonan. Kemudian bentuk seperti bola. Lalu masukkan ke dalam putih telur. Kemudian pindahkan ke dalam taburan keju parut. Lalu angkat dan tekan dengan ibu jari di bagian tengahnya. Dan tata dengan rapi di atas layang. Lakukan terus hal yang sama hingga selesai guys. Terima kasih telah menonton! Langkah selanjutnya adalah isi lubang di bagian tengah adonan dengan selai stroberi. Setelah itu panggang dalam oven selama kurang lebih 25 hingga 30 menit dengan suhu 180 derajat celcius. Atau sesuaikan dengan kondisi masing-masing oven ya guys. Cantik banget kan guys? Siap-siap presentasi nih. Here we come! The beautiful strawberry thumbprint cookies ala Sechef are ready to serve. Well guys, that's the video how to make strawberry thumbprint cookies ala Sechef. Semoga bermanfaat ya! Anyway, I thank you so much for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai ketemu juga di video-video berikutnya. Sechef, hey, a man can cook. See ya!